Sumber api penyebab terjadinya kebakaran di kantor penghubung daerah Ketapang yang terletak di jalan Ahmad Soot, Pontinak Selatan yang terjadi pada Jumat malam, diduga berasal dari asrama mahasiswi Ketapang yang berada di belakangnya. Api menghanguskan hampir seluruh bangunan kantor penghubung daerah Ketapang yang dijadikan mespemda daerah Ketapang, serta asrama mahasiswa dan mahasiswi Ketapang yang berada di belakangnya. Tak lama setelah kejadian, petugas pemadam kebakaran segera datang dan berjibaku untuk memadamkan api. Nur Hadi Ilham, salah seorang penghuni yang saat itu berada di dalam kamarnya mengatakan, ia melihat api berasal dari atap asrama mahasiswi daerah Ketapang. Diduga terbakarnya mes yang diuni oleh sekitar 100 orang mahasiswa dan mahasiswi dari Kabupaten Ketapang ini, dikarenakan korsleting arus listrik yang berasal dari kabel bagian atas asrama mahasiswi. Beruntung, api dapat segera dipadamkan sehingga tidak merembet kebangunan lainnya. Tidak ada laporan adanya korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Tim Liputan, The Tanjung Pura Times.com melaporkan.